Terima kasih telah menonton! Iya apa-apa, anaknya sakit, kita bisa sakit juga ya, tapi hari ini kita dimana sih? Di rumah artis senior, wuh segala zaman. Ini artis senior tapi kok desain rumahnya gak seperti artis senior ya. Kekinian banget. Dan ini rumahnya tuh di tengah kota. Ini siapa nih? Ini yang punya rumah kali. Ini tongong juga ya. NCT lu pelatnya. Emang ada acara? Bunda! Bunda! Kita mau nyari-nyari alamat. Ya Allah! Nyari alamat rumah Bunda tuh banyak banget di BSD ada. Di puncak ada. Aku tuh bingung deh nyari alamat atau alamat palsu sih. Gimana? 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 Tet, are you thinking? Tet, betul! Ngapain kamu kesini? Kan kamu apa di BSD? Nyari alamat Bunda yang terdekat sini. Gini-gini. Banyak kegiatan Bunda di Jakarta. Oke? Kan tau dong. Iya, iya, iya. Itu surut, ikut, ikut. Di SMR ada ikut. Jadi deket. Ini rumah Afi. Oh Afi. Rumah aku, rumah Afi. Api Ahmad, bukan Afi Ahmad. Bukan Afi Ahmad. Afi Ahmad, Afifah. Afifah yang langsung. Eh, mau kemana itu? Hah? Ternyata kemana? Mau ke BSD? Tidak, Bunda. Nah, kerempuan dikit langsung dinaikin. Nah, bukan. Rumahnya Bunda kan berarti yang kosong di BSD. Gue mau pindah ke rumahnya. Neng? Bunda aja. Bun, bun. Bukan, bun. Saya dari petugas, bun. Bunda dicek. Takutnya Bunda membawa barang-barang terlarang. Bunda. Ini bukan barang-barang dong. Ini alamlah Masya Allah. Karena setiap saat kan kita gak tau macet gak nyanyi. Jadi kalo macet, kalo apa ya terpaksa kita mampir di musholah. Jadi Bunda kemana-mana Alhamdulillah Masya Allah. Bun kita bongkar gak apa-apa ya Bunda? Eh, Irrana Kim. Apa? Ini kan mobil miliaran tau harganya. Enggak, enggak 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 enggak. Bener. Cucing. Cucing. Ini salah satu artis kaya lo tau. Enggak, enggak 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 enggak. Iyalah penyanyi festival. Enggak. Menang juara di Argentina. Oh ini maaf. Astagfirullahaladz. Enggak, 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 enggak. Jasir目elell. Kosong, kosong. Kaget tapi issued came to Mountbetare. Kosong. Iya gua juga kaget. Mas kosong. Udah 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 tuh udah gue. Eh Mas Pak. Eh Bunda Bunda цент darabunda katanya setiap 6 bulan ganti mobil ya. Kenapa? Atau setiap 6 bulan ganti mobil ya? Ya, jaman dulu. Boros banget bunda. Ya, namanya itu sesuatu yang baru. Jadi bunda nggak misalnya mobil di jalan. Mobil di jalan yang baca. Tin, tin, tin. Pak, mobil di jalan. Apa itu? Berikan duit. Eh? Suka bun. Bun. Ternyata bunda itu sultan ya? Iya. Lu kemana aja? Lu mah baru sekarang. Ini dah dulu. Terima kasih. Ada rahasia lagi. Apa? Jangan ada mobil kuning di jalan. Kenapa? Gosrek. Kan bunda cinta sama kuning. Jadi warna kuning itu favorit. Jadi mobil kuning. Langsung get. Ingat nggak dulu? Zaman-zaman bahula. Ada kaksi mau rantai. Iya, iya, iya. Kuning, iya. Keluar nih. Gak apa-apa. Zaman ini bukan iklan. Zaman dulu ya. Jadi bunda beli mobil. Baik. Ini modal. Tahu siapa saya? Tahu? DPSA Barat. Pulang. Di jalan langsung di Bali ya sama bunda? Ini kayak ke showroom. Begitu. Sampai di... Kenapa? Kok saya diberhentiin? Si Horeng. Warna kuning. Jadi misalkannya taksi. Oh, di gini-gingin sama orang. Misalkannya taksi. Taksi cuma mau rantai. Ingat kan? Tadinya warna abu-abu. Apaan abu-abu nih? Tukar. Warna kuning ganti. Koning tak. Kalau arti si orang gagah pakai sport. Saunya orang gini? Iya. Dodo. Cepet. Apa? Kok diberhentiin lah? Oh, rupanya. Sangat-sangat taksi mau rantai. Eh, ada, ada. Mobil mewah. Mobil mewah. Mobil mewah. Ini mobil mewah. Ini mobil mewah nih. Kita masuk ke dalem nih bun yuk. Kasih afi. Ini enak banget ya. Ini wapu di tengah kota. Hijau. Enak banget. Ini tanamannya bagus-bagus banget. Ya buddha mah. Di mana-mana suka tanaman. Ini bun ikan koinnya kenapa cuma satu ekor. Nah, ini teh. Tadi malam baru dengar dari Afi. Dia baru sedih. Kenapa? Sedih. Mati ikan satu. Yang si ini sakit. Yang satu sih. Siapa sih namanya? Yang siapa sih? Ini kan rumahnya Afi bun. Tapi bun ini ada rumah lagi yang satu hektare. Banyak banget. Jadi ada di PSD ya. Jadi ada di puncak. Bun ini puncak. Cuma resort. Resort. Resort? Resort. Itu buat ngumpul-ngumpul atau disewakan atau gimana? Disewain. Alhamdulillah udah 30 tahun ah. Itu teh. Udah 30 tahun. V itu 30 tahun yang lalu. Bunda mah udah punya resort. Tapi yuk kita ngobrol di dalem aja. Harodang. 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 Tapi homie banget. Ini industrial modern gitu. Ya ga tau lah ini Afi semua. Dia emang kadang-kadang. Ada lapangan golep lagi. Bukan lapangan golep. Padding. Emang kita sama kaki golep semua. coba coba Wow udah bubble bubble juga Cicinya bunda Awok main bubble ya nak ya Selamat ulang tahun kemarin ya Aku dateng ya Beneran kamu gak ketemu Gak dateng kemarin Dimana parkiran Eh hadiah buat awok Awok gak dateng sama Gilang Nirga Tapi kamu gak ngasih hadiah kan Masih lah ngasih Ini bunda Ini ada lapangan golop Bukan ini mafaldo kan kita semua kaki gol Tadi bunda bilang Ini mantu bunda suka golop juga Bunda bisa golop bener Coba buktiin masuk ke bunda kesitu Siap bun Aaaaah Tidak teriakan Irfan Gini kan caranya ya Gini Terus gini kan Satu dua Masuk Masuk Ada gak ada yang bisa Lihat Memang bak Kalo emang ini lu jago juga lu salut Ama lu Sumpah Oke berarti semua cabang oloraga dia jago Jangan hanya jago itu doang dong Ayo golin eh golin Aduh Ayo bun kita lihat lagi di dalamnya ya Ayo 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 Aduh eh kok ada ondel-ondel bun Oh Arlo Anak-anak zaman sekarang suka pada ondel-ondel ya berarti ya Tapi tidak semua yang bunda tau ya Di sekolahan Arlo itu hanya Arlo aja yang berani ondel-ondel Lihat-lihat takut Dari pintu masuk itu langsung blong kesini ada-ada dapur Yang lebih pasnya nanti kita tanya sama yang punya rumah Tapi enak banget sih disini tuh rumah ngemplong-ngemplong gini-gini luas gitu bun Aku tuh suka banget bun rumah kayak gini bun Masya Allah Kamar mandi dimana bun? Disini Lavia Mati sangat suka kamar mandi Kayaknya ada Aduh Satu ha Belum misalkan Tapi rajin banget sholat deh Satu ha Ini musyola Ini musyola Kas banget Eh 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 Ini apa bun? Kamar transip Oh iya iya Kamar transip Kamar transip ya Jadi ini teman-teman siapa sih? Jangan ayo Ada antong Jombernya antong Bapak Dan selalu sedia maka Bunda mah selalu sedia makanan Apalagi pas ada tamu Ah tamu Eh macem-macem lah pokoknya Anggur Ini kesukaannya Girvan sama Rafi Sikap poro Bun ini apa bun? Sikap poro Sikap poro Sikap poro tuh asli Makanan Makas Makasar Wih bunnya tuh asli Makasar Apa karai mbak? Ini bawa ke sopa boleh sih bun? Kita sambil ngobrol sambil nyobain makanan Bun disini yuk bun yuk Jadi ini tuh makanannya apa bun namanya bun? Sikap poro Sikap poro Sikap poro Jadi yang orang Bugis ya? Bugis Makasar Bugis Makasar itu adalah bapak Kalau Bunda Hetima orang Sunda asli Sunda Leles Dintengah bun Leles Tasik Bunda mah orang Sunda Tasik Malaya Alhamdulillah Bun Ada beberapa hal yang harus diklarifikasi boleh? Emang Bunda punya masalah apa ada klarifikasi-klarifikasi gitu? Emang Bunda ada permasalahan apa? Iya bukan masalah Ini ada kabar beberapa Ada 6 bun Ada 7 deh Ada 1 sampai 7 Bunda mau pilih nomor berapa? Coba 6 6 6 ya bun Ya Bun maafin bun Abis ya bun Abis Nih nomor 6 bunda siap ya Punya kebiasaan aneh Bicara dengan tanaman Gak aneh sih sebetulnya Oh Bunda kayak Unisara sih suka Emang iya beneran sih Bunda tuh kan tanaman juga hidup Iya bener Tapi memang dibuktikan dan betul Bener-bener Raffi Jadi kalau mati kira-kira sehari juga disiram Ketauan aku Bunda mah Nah terus udah Bunda pulang bisa dari Vila Wuuuuh Iya Bunda Yuk kunawan Pak ya Kunaan Pak Itu disiramnya Siram Bunda Seberapa hari Iya seberapa hari Gak boleh begitu Malah kadu kan Assalamualaikum Aduh sayang Bunda pulang Yuk siram ya Hidup ya sayang Oke Ajak ngomong Ajak ngomong Ajak ngomong Pagi-pagi Oke sayang Cantik sekali Oke ya hidup ya Bunda udah pulang Oke simpen Soret-soretnya Kembali lagi segar Oh jadi kebiasaan dari dulu itu tuh Kebiasaan dari dulu Dan itu emang katanya betul Dan betul Kadang-kadang kita tuh lupa kok tanaman tuh mau hidup karena diam Iya Padahal ya binatang hidup Tanaman hidup ya Hebat sih Oke Betul tadi terjawab ya Oke coba Nomor opat lah Nomor opat lah Nomor opat lah Coblos Bunda Nomor empat Nomor empat adalah Chrisye Salah satu musisi paling berkesan gak turun Jelas Karena punya pengalaman duet ya sama Chrisye Yaitu lagu Chrisye yang judulnya Kalah cinta menggoda Kalah cinta menggoda Terut lagu sayang Dua yang tambah Sama Chris ya Terutnya kalah cinta menggoda bun Sejak jumpa kita Ah yang kalah cinta menggoda Oh itu Iya itu juga Tapi Bunda belum pernah nyanyi sama-sama Chrisye Terkesan dengan lagu itu Oke Coba coba Dua tiga Sejak jumpa kita pertama Dua jatuh cinta Kalau ku tahu engkau ada pemiliknya Dan ku tak dapat membohongi hatimu dani Ku tak dapat menghindari gejola cinta ini Maka izinkanlah aku mencintaimu Atau biarkan ku berharap kau sayang padaku Mau nomor berapa lagi bun Oke nomor coba Aduh Tung jauh jauh Dua 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 Oke sip Ege break Ege break Nomor dua Tahun 1978 Pernah alami sakit aneh Setiap tiga bulan Di santet kali bun Santet kali bun Santet kali bun Atau ada guna-guna mati Nah saat itu lagi Jaya-jaya Kita bunuh ya Jadi bukan Bukan aneh Kita ini penyanyi Non medis Penyanyi ini Selalu bermasalah di tenggorokan Oh jadi sakitnya itu apa Ya amandel Ternyata amandel Sakitnya itu disini Dia di tenggorokan Sakitnya itu disini Dan diubah-rubah dong Kayak itu saja Ngerubah lagu Geng aku rasa sih bun maaf ya Itu kiriman bun Ada orang yang sirik sama bunda Jadi yang dirasa bunda itu apa Setiap nyanyi Jadi kalo nyanyi terbiasa Kita nyanyi 10 lagu Jadi hanya kuat Hanya 8 lagu saja Tetapi tidak Tidak yang aneh-aneh Ternyata dan ternyata Setelah di cek Harus ke THT Tidak boleh kemana-mana Amandel sudah Rusak Sudah hancur Ya jelas aja Daya tahan tubuh Tidak ada Jadi lagu ke-9 itu lemes atau suara hilang Serak Serak Jadi kita tidak usah Makin amatnya Ganti Tidak usah Pergi ke THT Tapi saat itu ada orang yang ngomong Jangan-jangan Ada pasti Ya yang gitu kita lebih percaya pada Allah Jangan berpikir jelek Kalau suara sakit Suara hilang langsung pergi ke THT 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 Tanya sama dokter Dok Kalau saya operasi Amanda Apakah berubah suara saya? Tidak Karena tidak ada kaitannya Saya baru kemarin syuting sama Amanda Kalau itu Amanda Beda 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 Masih ada nomor-nomor lainnya lagi Nomor berapa? Kata orang jelek tapi kata bunda bagus Tiga Siapa bunda? Nomor tiga jelek Empat bunda yang mbak jelek itu Katanya empat Yang kata Feng Shui Kata Feng Shui Bunda Hetya adalah penggila kopi Saya minum 12 gelas kopi Bunda 12 gelas kopi Shhh 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 Ini jam berapa ini? Ini pasti pagi gak? Ini jam 9 Jam 9 Udah empat Empat kelas Sudah empat gelas Pantesan bunda malah melotot Udah cacing Udah pagi Efeknya apa emang? Kau gak ngopi Soalnya liar Ini pusing apa nih? Oh kopi 12 gelas Cacing – Cacings gak boleh ا Ug Ar Effect Bibi Iya bunda Saya boleh bikin kopi Pak tadi udah Udah Cucing dulu ��� Vamp Kar Collage Tapi Bunda mau ngopi, tapi Bunda mau ngopi. Tapi Bunda mau nginum targil dan terpakai perasaan. Udah cair bodas. Itu kebiasaan dari kapan? Dari dulu. Tapi Bunda gak pake gula ya. Tapi kan jadi melek terus pun jadi gak ngantung gitu kan. Pantesan orang aku sampai sekarang kata kopi itu cerutu sama ayam hitam. Tapi ya mudah-mudahan dok ya. Jangan marahin ya dok ya. Minum kopi. Emang dokter juga udah mengingatkan juga? Mengingatkan ibu jangan kebanyakan ya Bu ya. Iya dok. Yang ditakutkan efeknya apa Emang? Gak tau. Pak dokter apa sih efeknya? Kalau 12 gelas gue gak ngerti. Pokoknya sama minum aja enjoy. Kalau misalnya kopinya diborong sama Bunda, dokternya ngopi apa? Ngopi 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 ngase. Ngopi ngopi ngase. Katanya Bunda suka boxing. Beneran? Iya. Abis ini aku akan adu Bunda menawan Christian. Pakain jantung. Tidak. Tetap disini di FPP. Kori pagi. Go. Two. Wuih. Wuih. . rely namanya di kita. Ada lama gak latihan nih. Puih buih. He react banget. Eh eh, lu berangnya sama ibu-ibunya Ya! Ini ibu ya! Ini ibu we loh. Nah aku dapain nih! Apa ya Should Diehl, ku kanambah nih? Nu teman같ah. Eh! jangan dong jangan dong eh coba-coba gue belain bunda oh lagi oh lagi bok sampe copot sampe copot loh coba-coba saya emang benda keras bebebe keras coba gini caranya kan eh hei hei sini sini dapetan mas saya gak boleh ngelawan mas saya gak boleh ngelawan saya gak boleh ngelawan masa saya dipukusin mas saya gak boleh ngelawan tua bebas saya tanah air coba-coba coba kan ayo 1 2 3 go hahaha bun ada juga bunda ini bisa boxing ini sejak kapan bun sama Andres nah ini apa sih kalau misalnya udah seumuran gini gak apa-apa seumuran bunda maksudnya kan kalau saya latih mundur dikit buat orang tua anak muda buat atlet porsinya masing-masing kalau bunda ya buat sehat lah tapi untuk sehat aja pukulannya ayo jujur keren gak? keras ya omah kencang coba pulang sekali lagi 3 ya go 2 wiii udah 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 keras banget coba gue hahaha salah pasal begini gini dong coba 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 eh eh tunggu kaca kena kaca kaca kena kaca kaca Afi yang punya rumah kita belum izin haus bunda haus bunda haus bunda haus bunda jadi bunda ini suka banget boxing tersinggir semua olahraga bunda di rumah di bsd satu hari tiga ribu langkah wii stop watch ya tersinggir tiga ribu langkah cuman memang seusia kita usia Bunda 66 ini tidak boleh hard impact mesti soft impact usia tidak bisa dibohongi itu pasti pasti ada inilah sakit pasti ya yang penting enjoy aja deh positif thinking itu penting sehat dan kita harus berarti kalau box itu selain buat pelan diri juga bisa ya maaf coach Aus ini André Talebesi selalu melatih artis-artis dan sekarang selalu pelayanan terus di gereja neng Afi bunda us minum dulu mah maksud Allah neng maaf aku maaf deh tadi udah kemana-mana kita udah kemana-mana ini ngapain sih ini minum dulu minum siram juga nih aku mau kemana aja Fi kita udah lama gak ketemu ya Fi Afinya biasa aja lu kenapa ke GE ada papa Fi apa kabar Fi Fi duduk 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 ini kamu yang interiorin Fi iya ini rumah kamu iya iya emang tadi mau bilang ya apa iya udah maaf iya udah maaf iya udah maaf iya udah maaf iya rumah mamah juga Fi ini berarti mama seringnya di rumah ini dong sering sekarang-sengar ngidep-ngidep disini terus ya Fi ada namanya Arlo ini sama papa papa api siapa siapa saya ini namanya siapa papa api ini ini Uwa Uwa Irfan Uwa Ate Uwa Ate tapi bunda seneng ya sudah punya cucu ya kelima tapi kan Sari Aan kan sudah punya anak sama juga sudah 5 yang besar siapa namanya Rafathar Raffi itu sangat suka kerupuk dia menunggu aja tapi kan udah tau udah nikah udah punya anak masih ngurusin bunda karena itu kan yang makeupin Amir anak pertama yang itu jadi manajernya ya Raffi yang ngurusin aku tetek bengek lah semuanya masih sampai sekarang ya makanya datang enggak boleh diganti orang lain no enggak boleh tapi kalau aku benar-benar enggak bisa aku bilang maaf izin ya aku cari pengganti orang lain kan banyak ya MUA menggapin kadang-kadang kadang-kadang dia ada syuting juga ya panggil MUA yang MUA yang ditujuk oleh dia tapi yang rahasia yang kita enggak tahu ngopi astagfirullah makhluk 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 tapi emang sebanyak itu jadi kalau pagi-pagi aku baru bangun aja mamah udah kayaknya udah berapa gelas ini 3 gelas ini ini kalau ditanya ini jam berapa ini jam 10 iya sekarang baru jam 10 jam 10 karena tadi sibuk kan kita kemana-kemana baru 4 emang emang gak boleh kita apa sih intinya sesuatu yang berlebihan gak boleh eh tapi bunda kan sekarang udah ada cucu dan lain-lain tapi pengen punya 4 cucu dari anak-anak tapi dalamnya dibagi atuh mah anak-anak yang siap siap doain siap doain siap doain tapi aku baru ini kan langsung ngomong 4 bener kenapa kenapa harus 4 kenapa kamu kan 2 sekarang mama di rumah cuma 2 kamu dan bang Amir dua-dua sudah nikah pada akhirnya mama berdua lagi sama papa sama Atto Cie Cucing Cucing gitu kalau 4 mah rada lah gitu rada rame gitu Neng ya tapi kan Neng udah nyapi Neng udah nyapi ya doain aja udah nyapi Alhamdulillah saring pernah gak berantem atau rebutan Arlo sama nanenya ini hari ini sama mamah ya gak bisa ma harinya mau pergi main enggak dong sama mamah gitu sering gak sering 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 tapi ya kebetulan pas saya berantem kebetulan kan tapi grantnya kan sibuk kerja jadi grantnya itu mamanya faldo mamanya faldo bagi-bagi juga bagi-bagi jadi mamanya faldo cuci keberapa ini pertama pertama jadi you can imagine tapi sekarang Alhamdulillah karena Afi sudah tidak apa tidak nyapinya lagi udah menyapi jadi rada aman lah kalau biasanya kan tergantungan harus ada momi aku punya rahasia bunda yang ini dari mama udah 5 dekade 50 tahun ini rahasianya mau tau Arafi kan penyanyi juga jelas sama-sama sama Afi aku perform ini rahasia orang tua nasi apaan neng nasi apaan hey jangan kasih lihat dong aduh ini ini dia kencur mentah masya Allah ngapain apa bunda kayak gimana bunda ternyata masih bau kencur apanya masya Allah bismillah gimana gimana ini anget anget badan bener eh 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 coba mama nyanyi dulu udah hitam tadi hitung namun tadi semuanya jadi ganteng misal dikasih » 》 » « » « » » » » » » » » » lagi 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 lagu yang menyebabkan kembang terakhir di situ Udah putih? Udah putih gak ada yang kemarin terakhir. Oh lagu Rossa. Gak apa-apa terserah. Apa sih Refik gimana mah? Lupa. Enggak yang kemarin api nyanyi aja. Jamariku rangkul, eh rangkul aku. Selam bahagiamu, ku ingin bersama berdua selamanya selamanya. Udah, udah, udah. Udah, udah. Eh mana liat koleksi baju bunda boleh gak sih? Oh iya iya, situ situ. Nanti diambil, nasi diambil, nasi diambil. Yuk liat dong koleksi baju bunda nih. Semuanya mengurusin avi. Tidak banyak tapi ya yang mau nyasa. Ada, ada, ada. Ambil udah, ambil. Aku ambil baju dulu ya, maaf. Gak, 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 gak. Masya Allah bagus banget bunda. Ih keren banget. Maaf ya, kita lama. Kita lagi, kita nyari baju. Milih baju. Kalau ini namanya boh. Ini tante melati ya mas? Ini tante melati. Ini melati apa tuh? Putih-putih melatiin Alibaba. House of La Dilla. Ini buat konser. Ini buat juri. Ini buat ngejuri. Ini buat ngejuriin. Meniklamor. Walaupun separoh. Walaupun separoh. Walaupun separoh ya tapi. Berat ya. Berat ya. Berat banget tau. Ini berat banget. Berat banget liat avi juga udah banyak keberatan gitu. Berat kok bun. Berat ya. Nah kalau nanti konsep itu di Singapur. Konser di Singapur. Januari tanggal 13. Aku nonton. Jangan ngomong-ngomong gitu lu. Engga ya. Kalau di Singapur gue nonton deket pun aku nonton. Sama siapa? Janji ya. Janji ya. Amin. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Bucanya bercanda aja gara-gara. Sudah hati ya. Bunda durian dong. Oh iya. Makanya bunda bus tengah suka durian. Suka banget. Bahkan bisa bedain rasa-rasa durian. Coba ya bunda ya. Pokoknya kalau ke Malaysia. Pasti bunda kudu durian. Kalau ke Singapura. Kudu makan sup tulang merah. Itu paling enak juara. Singapura sup tulang merah. Kalau ke Malaysia. Ayo sekarang makan durian. Oke kita durian challenge. Kenapa kita makan sup tulang merah. Tulang luna. Durian challenge. Wuhuuu. Bunda ini kesenang. Disini ada nomor satu. Dua. Tiga. Empat. Bunda pilih salah satu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Seahli-ahliannya juga kan. Ya tidak. Kalau lima benda kan. Kalau satu rupa sih ya mungkin. Bunda inget ya. Bunda salah aja sebut. Misalnya ini durian montong. Eh salah. Bunda dikurangi 500 ribu. Per salah. Gak apa-apa. Jadi honor dikurangi terus. Kalau salah. Bunda gak pilih salah. Gak apa-apa. Kali lima dua setengah. Masih bunda sepuluh kali lipat lebih. Oke bun. Oke. Nanti bunda cobain. Terus bunda sebutkan itu durian mana. Ada nomor satu, dua, tiga, empat. Oke. Karena bunda berdiri di tengah. Tiga. Nomor tiga ya. Kita buka ya. Cim dulu. Hmm. Aduh ya Allah. Enak banget. Coba kecil-kecil. Ini kayaknya favor sama nih. Coba-coba coba. Gak mau. Dua. Ini artinya bawah juga. Sekali cabut. Ayo durian apa ini? Durian apa bunda? Ya gue kasih kisi-kisi sedikit boleh kali. Antara Musangking, Bawar, Montong, Petruk, Medan sama durian lokal. Itu ada beberapa lokal juga itu bagus. Cicing. Kalau ini. Dari itu tebel dagingnya. Enggak, enggak, enggak. Bukan, bukan. Cicing. Montong. Bismillah. Bismillah. Kunci jawabannya. Sebentar dulu. Nomor tiga adalah. Sekretaris. Silahkan dibuka. Oke bos. Satu, dua, tiga. Montong. Nomor satu, nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Teksturnya beda lagi. Oke. Oke. Cium dulu bun. Ini agak. Ini beda. Wah ini wangi banget kan. Ini lebih mateng. Ini paling wangi. Coba coba. Bismillah. Bismillah. Waduh. Mantap. Aku tahu. Apa ini? Apa ini sama? Musangking. Coba beneran bun. Satu, dua, tiga. Ini yang paling aku suka. Ini yang paling aku suka bersangking. Terakhir. Lima. Aduh. Ini memang rasa. Ini memang rada-rada sebelas-dua belas. Ini lebih kering ya. Coba coba dikit. Api juga tebak. Ini kering. Tapi tidak semanis yang tadi. Tapi enak tetap. Enak-enak. Tapi ini durian apa bun? Ini tidak berkemanis ya. Tapi gurih. Horas. Horas. Masak petai. Lasker aku. Pak Jepang. Duhat kamu. Medan. Satu. Dua. Tiga. Medan. Medan. Karena bunda sudah berhasil. Kita dapatkan dia. Buka dulu. Satu. Dua. Tiga. Wii. Apa ini. Atau. Ke bau. Ke bau lagi. Petai, petai. Bunda harus masak petai. Di challenge. Yuk ala Bunda Itikusanda, jangan mana-mana tetap di sini di DPP, selamat pagi. Nah ini nasi goreng spesial petai teri, dan memang petai adalah kesukaannya Bunda. Ini mau masak nasi goreng petai, ikan teri, ini mentah sayang. Satu, satu, satu. Cicin, cicin, cicin panas. Enak, enak banget emang. Emang Bunda suka masak beneran? Saat Bunda masak, aku tunggu hasilnya boleh ga Bunda? Nanti udah jadi kamu baru cobain. Tapi gini, aku cobain nanti main video call aja. Raffi ada janji sama orang, sukses ya Raffi. Bunda jangan sakit hati, itu Bunda jangan sakit hati. Nanti ATV, oke nah sekarang kita akan memasak bersama Bunda Heti. Emang beneran Bunda Heti tuh suka masak dari dulu? Sempet ngempetin, apalagi kalo yang mintanya udah papa. Bunda ga mau jawab sendiri minta dijawabin. Apalagi kalo papa yang minta udah harus mamanya. Eh, bisa bedain A tangan mana tangan. Bisa bener. Ini masak mbak ya gitu. Aduh, kurang panas nih. Tapi bisa masak juga Bi? Hobi A, aku juga suka banget masak. Oh emang karena Bundanya ngasih contoh ya. Bunda emang paling hobi masaknya apa? Nasi goreng salah satu wajib loh. Nasi goreng mainnya. Iya. Bapak biasanya sukanya dimasakin apa? Nasi goreng. Bapak sebenernya orangnya simple. Dia tidak terlalu neko-neko gitu ya. Enggak terlalu yang. Nah ini kenapa ini? Karena sudah digoreng tadi ya. Iya, iya, iya. Jadi dasarnya adalah mungkin lebih udah tau semuanya. Dasarnya adalah ini. Seri, oke. Bumbu dasar itu mah ya. Kenapa supaya lebih semiriwing dia punya ada kaldu ini terasi. Karena orang Sundatenya kan udah digoreng. Oh ya benar. Tadi udah, udah ditampurin. Baru petenya ini nih. Ranjaunya nih. Ranjau. Aduh, nasi goreng petenya. Karena biar ngilangin bau durian harus pakai petenya. Kalau masih bawa pakai jengkol. Bunda coba tebak-tebakan mau enggak? Tebak-tebakan naon, aduh. Nasi ini, kan ini kita mau goreng nasi. Iya. Nasi apa yang bisa kosi dahan? Nasi apa yang bisa nasi? Kosedah. 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 Ya, nasi. 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 Nasi daria. Perdamaiian, perdamaian. Bunda juga punya. Bunda juga punya. Oke. Ini mana? Si Senoknya mana ya? Oke. Kalau nasi yang sering kena rundung. Nasi naon. Nasi yang sering kena rundung. Rundung itu dibully gitu ya? Nasi apa? Nasi naonnya. nasi nasi keboli coba nasi apa yang berdiri nasi berdiri nasi duduk nasi apa yang ada di bengkel nasi siapa yang ada di bengkel nasi nasi timbel timbel sepertinya sudah cuman ini karena tadi A udah disuapin ini apa ini apa ini apa lagi coba enak ya enak ya enak nasi apa yang enak kalau ada b-nya yang enak kalau ada b-nya nasi betek? ibu bintang mau ga ada b bintang ya dek? ini kan ngapain, mau ngapain ini pegang ini nanti jatuh enggak aku yang ngambilin mama sayang betul ya 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 betul-betul itu nyerai menyerai, coba in ya nanti kalau ini jangan pamitan ya Jadi masaknya diajari sama bunda langsung? Tau gak sebenernya yang suka masak siapa? Papa. Papa tuh jangan salah bumbu. Papa tuh kalau makasar kan suka makan. Kata mama ya, kata mama suka makan. Jadi mama tuh bagian belanjanya deh. Papa yang masaknya. Bener. Gimana? Oke, siap. Hmm, enak. Sudah jadi ya, ini nasi goreng. Enak. Teri spesial. Mana kamera ini? Oke. Nah ini nasi goreng spesial teri, petai teri. Teri, petai boleh, petai teri. Pedas, pedas. Dan memang petai adalah kesukaannya bunda. Yuk. Ini, petainya kita sembarin bunda, bagus. Mantap, ini paling enak sedunia pokoknya lah. Ini dia? Ini dia. Nasi goreng, petai. Teri ala nasi goreng petai teri ala bunda. HKE. Oh, HKE. Kita cobain, ayo kita cobain. Memang merim. Ayo. Memang merim. Nanti jangan pamit ya, karena mama banyak petainya nih. Pedasnya dapet, bumbunya dapet juga. Enak banget. Terinya juga melengkapi banget. Apalagi kalau suka petai, petainya masih nyakrek ya bunda. Krek, krek, krek. Aku gak makan petainya. Aku enggak. Enak banget. Terinya enak. Kalau gitu, kita mau makan dulu abisin. Abisin itu ada informasi lengkap mengenai konser bunda. Nanti akan sudah ada depan mata ya. Lengkap informasinya. Iya dong, jelas dong. Bulan Januari. Tetap di sini di FVP, Orion Pagi. Mantap. Bu, ini aku gak bisa berhenti makan dari tadi. Enak banget ya. Ya bibir aku sampai merah gini, bunda. Pedas banget. Ya udah, pakai lipstick kali-kali. Enak banget. Bener banget. Tapi pedasnya oke. Pasinan enggak kan? Enggak, pas banget. Gak boleh terlalu banyak, harus ada teri. Jadi lihat aja. Tapi bunda, bunda itu kan kekinian juga. Temu gaul sama penyanyi-penyanyi baru, penyanyi-penyanyi muda. Itu yang membuat awet muda juga ya, karirnya juga. Iya, karena kita harus berbaur kan, gak tua, gak muda. Ya Alhamdulillah. Menghargai semua karya. Hmm, betul bener. Coba bunda, coba saya akan bacakan lagu ya. Tapi saya kan suaranya jelek. Saya akan bacakan aja liriknya, bunda tebak nih liriknya. Walaupun dirimu, walaupun dirimu tak bersayang. Aku boleh kasih bocoran gak? Aku akan bercaya. Kau mampu terbang bawa diriku. Dan ragu. Dan ragu. Dan ragu. Dan ragu. Dan ragu. Dan selanjutnya bu nomor dua ya. Coba. Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Pernahkah kau merasa? Pernahkah kau merasa? Pernahkah aku vaksa? Pernahkah kau merasa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Pernahkah ke neraka? Lalu? Ada lagu, ada lagu. Bener, kan? Bener, bener. 140 lagi. ftab 힘들 welanasi emang. Bunda kok permanasan gitu? sto ini��. seperti mati lampu ya sayang seperti mati lampu ya sayang seperti mati lampu cintaku tanpa yang bagai malam berlalu-berlalu jadi Bunda tuh genre musik itu apa sebetulnya genre musik sebenarnya tidak ada yang spesifik semua genre musik Bunda multi-genre lah ya tapi karena apa masyarakat Arlo-Arlo enjoy karena si cucu karena apa Bunda pikir masyarakat bermacam-macam selera jadi dimana-mana kita disini senang disana senang dimana-mana happy puskandang oke nah buat rakan sudah jangan lupa nonton setiap FVP setiap hari Senin sampai Jumat jam setengah 9 waktu Resebarat di transujo dan juga ikuti quiznya di Instagram kita FVP underscore transujo oke kita pamit bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati